Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, my name is Anggya Prasela Putri I am from class 2F, Islamic Education Management Today I am going to explain about article Kali ini kita akan bahas pengertian dan penggunaan article E, N, D beserta contohnya Articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau kata benda For example, contohnya There is a head on the table The head belongs to my mother Ada sebuah topi di atas meja Topi itu milik ibu Nah, teman-teman perhatikan pada kalimat yang pertama A head Sebuah topi di sini bentuknya masih umum, masih tidak spesifik Nah, sedangkan kalimat yang kedua The head Di sini karena topinya sudah dijelaskan Topi yang ada di atas meja Jadi, penggunaan the di sini Untuk memberikan keterangan Bahwa benda yang dimaksud itu sudah jelas Sudah diketahui Oke Nah, selanjutnya Di sini ada artikel itu dibagi dua Yang pertama ada definite Dan yang kedua indefinite Definite artinya spesifik And indefinite artinya tidak spesifik Yang masih umum Yang pertama, definite article Menggunakan the Padahal yang spesifik Atau yang sudah jelas Ya, maksudnya sudah diketahui Baik itu oleh yang membicarakan Atau yang mendengarkan Ataupun telah diterangkan Sebelumnya Meliputi person Ataupun orang Think Idea Maupun ide pemikiran Contohnya di sini Ada seorang anak laki-laki Di depan perpustakaan Anak laki-laki itu melihat Kepadaku Memperhatikanku Nah, the boy di sini Sudah jelas ya Kata benda yang dimaksud Atau anak laki-laki Yang dimaksud itu Sudah jelas Sudah diketahui Dan sudah dijelaskan Di kalimat yang pertama Yaitu Anak laki-laki Yang ada di depan perpustakaan Selanjutnya Contoh yang selanjutnya Ding The sun is bright Meskipun di sini Tidak ada kalimat Sebelumnya yang menjelaskan Tentang matahari Tetapi matahari ini Sudah diketahui oleh orang banyak Cuma ada satu matahari Jadi matahari itu cerah Bisa menggunakan the Dan harus menggunakan the Karena hanya satu Yang selanjutnya Idea Idea itu Kata benda yang abstrak Terindah Di sini contohnya Happiness The happiness of my mother is important Kebahagiaan ibuku itu penting Di sini kebahagiaan itu Sudah jelas Yaitu Kebahagiaan Siapa ke ibuku Nah selanjutnya Untuk penggunaan E dan N E digunakan Untuk kata benda Dengan diawali huruf Bersuara konsonan Sedangkan N digunakan Untuk kata benda Yang diawali huruf Bersuara vokal Contohnya di sini Untuk N An orange An hour Ya walaupun Hour diawali dengan huruf H Atau Akan tetapi Dibacakan Hour Bukan hour Selanjutnya N Anes Girl Di sini juga sama Walaupun diawali dengan huruf H Ya tetapi Dibacakan Anes Bukan Hanes Jadi An Anes Girl Selanjutnya For example A cut A chair A first Orange A girl Nah selanjutnya Addition Atau tambahan Di sini ada zero article Maksudnya Tidak ada artikel E N D Yang perlu digunakan Terhadap suatu noun Atau kata benda Nah diantaranya Kata benda apa saja Yaitu Nama-nama bahasa Olahraga Nama-nama orang Atau negara Contohnya di sini Ada Can you speak english Kalian tidak menggunakan The english Atau an english Tetapi langsung saja Can you speak english Yang kedua Do you play Play football Kalian tidak pakai A football Atau an football Tetapi langsung Do you play football Seperti itu Nah selanjutnya Materi selanjutnya How to use little A little Few A few Number one Little And a little Little And a little Use with Uncountable nouns Example Contohnya I have a little money Number two A little Means Some but not much Example She didn't Eat anything But she drank A little water Number three Little Means nearly nothing Example There is little money I'm poor Few A few Few artinya Di sini beberapa Kalau little Sedikit Number one Few A few Is used With uncomfortable nouns Plural Example Contohnya I have a few Questions That need your help Number two A few Some but not many Example I will go Away A few days Number three Few Not really done Example Contohnya There are few people In the meeting room I think That's All for me Thank you For your attention Sorry for my mistakes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh